Meski sebelumnya sempat tidak diperbolehkan, namun berdasarkan hasil kajian kelompok lanjut usia atau lansia yang berusia di atas 59 tahun dan kelompok komorbit kini telah diperbolehkan untuk diberikan vaksin COVID-19. Bahkan hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Dr. Elvieni. Menurutnya bahwa proses kajian terhadap vaksin Sinovac ini terus berjalan, bahkan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelaksanaan vaksinasi untuk tahap selanjutnya bisa diberikan kepada kelompok lansia dan komorbit atau yang memiliki penyakit penyerta. Bahkan pemberian vaksinasi pada kelompok sasaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Hal ini lantaran berdasarkan hasil kajian yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut, pemberian vaksinasi terhadap beberapa kelompok ini menurutnya dinilai cukup aman. Dengan demikian, Dinas Kesehatan Daerah setempat pun nantinya akan menyesuaikan teknis-teknis pemberian vaksinasi berdasarkan perubahan tersebut. Sebab saat ini pemerintah pusat masih terus melakukan kajian-kajian. Kajiannya ternyata setelah dikaji itu bisa diberikan untuk lansia. Kemudian keluarlah tambahan ya revisi dari EUA yang dari BPOM. Jadi emergency use authorization yang kemarin hanya untuk usia sampai 59 sekarang ditambah. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian kajiannya masih terus berlangsung. Kajian masih terus berlangsung sehingga... Pirdana Atrio, Jambi TV